Om Swastiastu Namaste Halo guys, selamat datang kembali di channel RTV 07 Bersama saya, RG disini Oke guys, kali ini saya mau berbagi tips memasak ikan bakar snapper ala Kok Himalas Nah, untuk bahan-bahan, yang pertama ya ikan Dan snapper ini sudah saya marinasi dengan perasan lemon, garam, bubuk cabai, dan bubuk bunyit Jadi, sekitar 2 jam lebih lah Kita panaskan dulu ovennya Oke Jadi, bahan saus yang saya gunakan itu ada sambal Sambalnya ini saya dapat dari tetangga Terus, ada saus tomat Saus barbecue Oke Sambalnya saya memang baik-baik Oke, sambalnya Sekitar 2 sendok Itu sudah cukup Soalnya ini petas Terus, kita campur dengan saus tomatau Nah, kira-kira saja isinya ya Kalau ikannya besar Banyak ini sih Ya, banyak ini sih Tapi, kalau punya saya ini kan Tidak terlalu banyak Jadi, tidak terlalu besar juga Jadi, sedikit saja Jadi, sedikit saja Sekitar 1 sendok makan Dan semua bahannya kita mix Dan semua bahannya kita mix Kita campur Sampai berata Semuanya tercampur berata Dan ini ada sisa sambalnya Itu nanti bisa kita pakai untuk cocok Oke, masukkan dulu ikan yang dimarinasi tadi Ke oven Kurang lebih 15 menit Dan, kena sudah Baru kita isi Sausnya Jadi, ini sekitar setengah matang ya Setengah matang Baru kita isi sausnya Jadi, kalau Langsung sausnya kita isi Itu biasanya Sausnya Sausnya itu Kering Jadi, hangus dia Kita oleskan Kita balurkan Sausnya Secara merata Ke semua bagiannya Ini yang sebelah dulu ya Yang bagian atas dulu Yang di atas Sudah semua rata Baru kita masukkan lagi ke oven Kita masukkan ke oven Kurang lebih 10 menit 10 menit sudah cukup Oke, siap untuk dimasukkan ke oven Sekarang semuanya sudah rata Kita masukkan ke oven Sekitar 15 Sekitar 10 menit Sekitar 10 menit Nah, terlihat kan ada Bumbunya terbakar Itu yang enak Sebenarnya Tapi, itu tidak bagus Kalau terlalu Terlalu terbakar ya Oke, sekarang kita balik Jadi, saya pakai 2 foil Jadi, kalau mau baliknya itu Tinggal ambil foil yang di atas Terus tinggal balik Dan pelan-pelan 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 bukanya Jadi, tidak rusak bagian bawah ikannya itu Oke, terus Kita balurkan lagi Sisa saus yang tadi Yang rata ya Dan, habis itu kita masukkan lagi ke oven Ini paling lama 10 menit lah Sudah, sudah jadi Dan, kalau kadang-kadang kita Cuman cium baunya aja Kalau sudah agak kering gitu Berarti sudah jadi Jangan sampai bau sekali Bau-bau kering sekali Bau hangus ya Nah, lihat Sudah jadi Ikan snapper bakar oven Alah, koki malas Sudah jadi Kelihatan enak kan Ini ikannya Juicy ya Karena pakai saus Kalau tidak pakai saus ini Biasanya dia kering Nah, ini Saya Piring-piring lain Terus Saya kasih Wortel Sama sayur roket Sambal Sambal sisa yang tadi Tapi, tidak semua saya pakai sih Cuma Satu spun Satu sendok Cuma satu sendok saja Ikan bakar Terus ada nasi hangat Ada es teh manis Wow Magnus Kita tutup coba lihat ikannya ya kita coba lihat ikannya ya sih nggak kering masih juicy dan matang yang terpentingkan hidup matang oke teman-teman bagi yang malas masa saya itu tinggal pakai aja bumbu-bumbu yang ada jadi nggak usah bikin semuanya hari ini juga gitu kita coba ya wow yum enak guys matnyus ini wortelnya tuh manis-manis gitu ya enak enaklah pokoknya saya suka yang yang masih mentah ini ya teman-teman kalau untuk sambal bawang atau sambal penyitnya ini nanti teman-teman bisa lihat di resep channel sebelah ya oke oke teman-teman selamat mencoba ya sampai jumpa di masak-masak selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati